Pajang umum, banyak rezeki, terima kasih selama ini telah membantu kami dari kepolisian terkait publikasi dan kegiatan-kegiatan dan juga mungkin banyak informasi-informasi yang kami dapat diadakan dengan media Jadi hal-hal yang mungkin mengganggu kaktimas, seperti menggarkan canaan di lapangan, juga banyak memberikan kegiatan-kegiatan kegiatan 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 antisipasi, kegiatan menggulakan aktivitas. Kita pun juga berbuat-buat dengan kita bekerja sama dengan ketergantan media, kegiatan-kegiatan kegiatan 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 kegiatan. tersampaikan kepada masyarakat jadi satu sama lain saling mendukung dan tidak masih ada ada kekurangan di sana sini ya kalau dimakan berapa sekurangan itu hanya kelihatan sempurangan hanya mirip kita ya kalau kita ingin mengawal sebuahnya kekurangan nanti ke depan mungkin juga kita buka salah maksudkan tadi tapi takdir bagaimana tentang kekurangan media terkait penanganan kaktif mas yang ada di wilayah hukum korek rumah kota dan korek pemerintah lainnya bagi siswa yang menganggungkan pimpas atau yang lain kita bisa mengharapkan rekan-rekan media di samping memberikan informasi ke publik juga kami berharap bisa memberikan akal yang yang bisa menyebutkan berkaya dan bisa memberikan misalkan nah super yang bisa-bisa memberikan solusi misalkan misalkan ini terkait masalah pupuk masalah bawang kalau punya kenalan profesor ahli perdagangan yang bisa Pak ini gimana kita solusinya bukan ahli pertanian mungkin yang di IPP sana bisa dikonformasi bagaimana sebab solusinya jadi disamping memberikan menyampaikan permasalahan yang ada di publik kita juga bisa memberikan solusi dan ke depannya tentunya adalah outputnya bagaimana dampak dari pemerintahan dari media ini membawa kontribusi yang bermanfaat untuk masalah kandang mungkin dari itu dari pemerintah dari kami bukan mungkin nanti bisa lebih bisa lebih interaktif kalau memang ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan kita diskusikan terima kasih cara tidak langsung kita di media ini sangat terbantu pemberitaan-pemberitaan dari rekan-rekan terbantu untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat kemarin ada rapat apel kasar bil dari apel kasar bil itu dihadiri oleh Bapak KFORI kemudian dibuka oleh Bapak Presiden dan disitu di ranking berapa sih tingkat kepercayaan FORI terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap FORI trust ranking 1 TNI ranking 2 kepresidenan ranking 3 PORI ranking 4 ya instansi lembaga lainnya ya kita dari kepolisian mensyukuri hal tersebut karena apa karena kita dari kepolisian masih diberikan kepercayaan yang sangat tinggi oleh masyarakat ya dari mana sebenarnya sebenarnya ya dari media sekarang apa yang bisa menjadi perhatian atau masyarakat tahu bahwa PORI sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya salah satunya media baik media sosial maupun media online maupun media cerita maupun media mainstream nah kontribusi dari rekan-rekan sekarang ini sangat mempengaruhi penilaian atau trust daripada masyarakat jendela kepolisian ya dari rekan-rekan media sekalian PORI memang punya alat media untuk menyampaikan tapi kan cuma satu umas itu cuma satu tapi kita umas cuma satu tapi temennya banyak ya temennya siapa rekan-rekan wartawan ini yang cukup membanggakan bagi kita bahwa umas itu cuma satu tapi pasukannya iya rekan-rekan wartawan sekarang anggap aja saya di Polda di Polda itu umas cuma satu pasukan saya bukan polisi bukan Sabara bukan Primo, bukan Intel tapi pasukan saya temen-temen media ini pasukan saya temen-temen media ini oleh karena itu kepercayaan temen-temen media wartawan dengan kumas PORI atau pinggir di kepolisian salah satu mungkin di PAKA PORES itu sebenarnya menjadi tulang punggung kita semua masyarakat mana tahu ada kegiatan patroli masyarakat mana tahu tetap membuat kasus kalau tidak dimediakan jadi inilah pentingnya diberkatakan media kita saling bekerja sama saling koordinasi mungkin di sini pada PAKA PORES Pairu mungkin dapat diusahkan ayo mas